Terima kasih. Selain mengamankan dua unit alat berat dan satu unit dam truk, polisi juga mengamankan dua orang operator alat berat, satu orang supir dam truk, dan satu orang pelaksana lapangan. Dari pengakuan empat orang yang diamankan polisi, dua unit ekskavator yang tengah mengeruk material itu diduga milik kontraktor dengan inisial J. Diduga material ilegal jenis sirtu dan pasir yang dikeruk itu digunakan untuk kebutuhan pengerjaan konstruksi pemeliharaan berkala Jalan Gunung Manahan, Sopo Duwo, Kecamatan Rau Utara tahun 2021 dengan pagu anggaran lebih kurang 8 miliar yang dimenangkan oleh PT ATR milik J. Dede Nur Adrian Syah mengatakan penangkapan tersebut dilakukan oleh tim opsional satreskrim Polres Pasaman yang dipimpin langsung oleh wakab Polres Pasaman, Kompol Yuf Rinaldi, dan saat ini tim masih fokus melakukan evakuasi terhadap satu unit alat berat yang masih berada di daerah Batang Lubu, Negeri Kotonopan, Kecamatan Rau Utara, dan satu unit dam truk sudah diamankan di Mapolsek Rau sebagai barang bukti. Untuk penyelidikan lebih lanjut, 4 orang saksi diantaranya 2 operator alat berat, 1 supir dam truk, dan 1 orang pelaksanaan lapangan sudah berada di Mako Polres Pasaman untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiga orang karena yang satu masih di bawah umur. Siapapun yang melakukan pekerjaan itu tanpa izin, jadi harus bisa dikenakan oleh pasal pidana di Undang Minerva itu. Iya, Minerva apa ya? 158 ya? Iya, 158 Undang-Undang No. 4 2009. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohana Sainius melaporkan.